Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendalkan, nama saya Nur Holi sebagai penyuluh perikanan bantu dari Kabupaten Bogor Dan saat ini saya dipercaya untuk mendapatkan wilayah binaan di Kecamatan Lewiliang Dan saat ini saya ada di kelompok yang baru dibentuk yaitu kelompok budidaya art tawar yang ada di desa Pabangbon Pertama, situasi di sini memang jarang sekali yang berprofesi menjadi pembudidaya ikan Kebanyakan potensi yang ada di sini mereka menjadi seorang petani atau bekerja di bidang perkebunan seperti itu Dan kenapa mereka mau mengguliti di bidang budidaya perikanan Mereka ingin membuktikan semangatnya mereka bahwa di Pabangbon juga potensi perikanan itu bisa untuk dikembangkan Dan mereka ingin membuktikan bahwa dengan budidaya perikanan di desa Pabangbon ini Bisa menghasilkan untuk minimal dirinya sendiri dan bagi masyarakat di sekitar Dengan kondisi seperti itu saya terpanggil untuk mengembangkan potensi yang ada di Pabangbon Dengan semangat dari mereka-mereka yang ingin membudidayakannya dan mulai bertahap Mereka dari nol karena tidak mempunyai kolam ikan pada awalnya ini merupakan tegalan atau sawah gitu Yang tadinya bisa digunakan untuk palawijak Sekarang mereka buat untuk lahan budidaya ya Mereka gali sendiri, mereka bentuk menjadi kolam-kolam seperti ini Menjadi hamparan untuk kegiatan budidayanya Karena pembinaan dan pendampingan dari pusat ataupun dari pemerintah kan berbasis kelompok Saya coba untuk mengarahkan mereka kepada pembentukan kelompok Nah akhirnya saat akhir 2020 terbentuklah sekitar 10 anggota bahkan lebih itu Mengikrarkan diri ingin membentuk sebuah kelompok Nah terbentuklah kelompok budidaya ikan air tawar Sebagai bukti bahwa mereka memujudkan keinginan mereka bisa mengembangkan perikanan di lingkungannya Dan Alhamdulillah sudah dilegalisasi juga dibuatkan SK-nya ke atas nama Kepala Desa Pabangbon Berdirinya peternakan ikan air tawar ini pada bulan Agustus tahun 2020 Yang dibina oleh Bapak Nurholik sebagai penyuluh perikanan Kami berbudidaya disini ikannya ikan nila merah sama ikan nila putih Kalau untuk pendampingan dari Bapak Nurholik Mungkin cara merawat satu Yang kedua cara memilih pembinian untuk yang ditanam di kolam ini Dan cara perawatan memberi pakan Ya untuk Pak Nurholik sebagai penyuluh di perikanan ini Saya atas nama keternak ikan, budidaya ikan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Telah membimbing kami Karena berkat beliau lah kami bisa tahu apa yang ada di dalam perikanan Sedikit-sedikit tahu, sedikit-sedikit tahu Melalui penyuluhan dari beliau Pada kesempatan kali ini saya juga mengajak kepada rekan-rekan Adik-adik mahasiswa dari Universitas Nasional Untuk bisa turut serta mengembangkan usaha budidaya perikanan Di mana potensi dan peluang yang ada di perikanan ini sangat besar Dengan generasi-generasi penerus yang melekatkan teknologi Yang masih fresh Itu akan membuat perikanan bisa lebih maju lagi ke depannya Bisa lebih berkompetisi lagi sesuai dengan perkembangan era teknologi yang ada sekarang Jadi bisa memanfaatkan berbagai macam komunikasi Bisa memanfaatkan media sosial Untuk meningkatkan dan mengembangkan lagi perikanan Harapan saya pada pelaku usaha Pelaku utama pembudaya ikan yang ada di Cilame 1, Desa Pabang, Bon Dan walaupun baru pertama kali terbentuk kelompok di akhir tahun 2020 Harapan terbesar saya adalah mereka bisa sukses dengan antusiasnya Dengan semangat yang mereka miliki Merupakan sumber daya yang tidak bisa tergantikan Karena halangan, hambatan, rintangan sebesar apapun Jika dilandasi dengan semangat yang besar Untuk mengembangkan usaha budidaya Insya Allah akan terasa ringan Terima kasih telah menonton!